Halo semuanya, semuanya datang di vlog saya dan kali ini vlognya berbeda dengan vlog yang lain Kalau biasanya saya mereview mobil, maupun test drive, maupun membandingkan fitur-fitur apa saja dan lain sebagainya Tapi disini saya akan membuat video khusus karena bentar lagi acara Gias akan segera dimulai kurang lebih 3 hari lagi Dan saya syutingnya pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2019 Dan acaranya akan dimulai pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 So disini saya akan memberitahu pedoman bagi Anda yang akan ke Gias menggunakan shuttle bus Nah memang disediakan shuttle bus dan itu gratis, gak dibungut daya apapun Dan spesialnya adalah pihak Gias menyediakan shuttle bus layanan tambahan terbaru Yaitu dari careful lebak pulus menuju tujuan Ice Base City Oke jadi gue waktu perginya bukan dari Jakarta, saya bukan orang Jakarta kebetulan dan saya orang Bandung Nah saya akan kesana menggunakan shuttle bus Nah shuttle bus yang saya naiki itu shuttle bus tujuan terbaru Yaitu tujuannya menuju careful lebak pulus Itu memang baru banget yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggaraan acara Gias Dan nanti saya akan berangkat dari MRT lebak pulus Dan memang kalau Anda jalan kaki itu memang sangat dekat dengan careful lebak pulus Mungkin konobi 3 menit juga sudah sampai di careful lebak pulus Dan akan disediakan shuttle bus secara gratis Dan kalau Anda ingin melihat shuttle bus gratis ketujuan Anda secara detail Kalian bisa cek website-nya di sini Yang pertama adalah Airmall Airmall memang jaraknya sangat dekat dengan Ice Base City Kurang lebih tidak sampai 3 km Dan kalau saya baca di website-nya Di website indonesia.aturshow.com Dia tuh dimulai dari jam 10 pagi Jadi dari Airmall menuju Ice tuh mulai dari jam 10 pagi Dan keberangkatannya tuh di setiap setengah jam Itu untuk hari biasa Jadi dari hari Senin sampai Jumat Jam keberangkatannya adalah setiap 30 menit dari Airmall menuju Ice Base City Tapi kalau di hari weekend Dia tuh setiap 15 menit Dia berangkat dari Airmall menuju Ice Base City Itu khusus hari Sabtu dan Minggu Atau hari libur nasional Tapi kebetulan di bulan Juli memang gak ada hari libur nasional Kecuali hari Sabtu dan Minggu tentunya Lantas jika Anda dari Ice Base City Ada shuttle bus juga free dari Ice Base City menuju ke Airmall Dia dimulai dari jam 12 siang Sampai keberangkatan terakhir adalah jam 9 malam Nah itu di setiap hari biasa Dia berangkatnya kurang lebih 30 menit Jadi 30 menit Sekali dia berangkat Lantas apabila di hari weekend atau hari libur Dia setiap 15 menit Sekali dia berangkat Sekarang kita coba ke next destination Alias tujuan berikutnya Lantas yang kedua adalah Dari The Breeze The Breeze juga sebenarnya sama Dia tuh shopping center juga seperti Airmall Tapi bedanya adalah Jam keberangkatannya dia memang sama Cuman keberangkatan terakhir dia memang sedikit lebih cepat dibandingkan di Airmall Kalau dari The Breeze menuju Ice Base City Dia dimulai dari jam 10 pagi Untuk hari biasa Sedangkan untuk hari libur Dia Diberangkatkan lebih cepat Jadi dia tuh mulainya dari setengah 10 pagi menuju Ice Base City Dan Untuk sebaliknya dari Ice City menuju Maksud saya dari Ice menuju ke The Breeze Dia diberangkatkan mulai pada pukul 11 Sampai jam 9 malam Itu untuk siap hari Kalau yang dari Ice Base City menuju ke The Breeze Dan sedangkan dari The Breeze menuju ke Ice Base City Dia Dimulai dari jam 10 Untuk hari biasa Dan jam setengah 10 Untuk hari libur Yang ketiga adalah Mall The Cubic Cubic itu apa ya sebenarnya? Persegi? No Bukan persegi Cubic itu memang Ibaratnya Memang mall juga Dia juga persepartan belanjaan Tapi memang Sepertinya didesain seperti Factory Alias seperti pabrik Dan di Cubic ini Dia dimulai dari jam 10 pagi Untuk keberangkatan awal Untuk hari biasa Tapi untuk hari libur Sama seperti Mall yang sebelumnya Saya lupa namanya apa Itu berangkatnya mulai dari setengah 10 Untuk hari libur Dan Cato terakhir Dari Cubic menuju Ice Base City Dia tuh jam 7 malam Dan keberangkatan juga Dia setiap 30 menit Lantas Sebaliknya Apabila anda dari Ice Base City Ingin menuju ke Cubic Mall Dia Ada cato gratis juga Dimulai dari jam 11 Hingga jam 9 malam Dan Keberangkatannya adalah Setiap 30 menit Dan itu berlaku Untuk setiap hari Oke kita langsung Menuju ke Mall yang keempat Atau tujuan keempat Dan itu memang Cato yang Cukup jauh Tapi bukannya terjauh Karena ada lepak pulus Yang maaf Lebih jauh dibandingkan Ketujuan ini Yaitu Bintaro Jaya Exchange Mall Dia juga di BSD Dan ini berbeda juga Dibandingkan Mall Cubic Dan Yang sebelumnya Saya lupa namanya Kalau lupa nanti Saya cantukkan Di layar Namanya Yaitu dimulai Dari jam setengah Sebelas pagi Itu Untuk hari biasa Dari Bintaro Jaya Menuju Ice Base City Dan di hari libur Dia sedikit lebih cepat Yaitu jam setengah Sepuluh Pagi Itu untuk hari Sabtu dan Minggu Dan Cato nya adalah Satu jam Sekali Keberangkatan Ya Memang sedikit agak lama Tapi Oke lah Kalau menurut saya Gak terlalu Lama juga sih Lantas Jika anda dari Ice Base City Menuju ke Bintaro Jaya Exchange Mall Dia Diberangkatkan Dari jam 12 siang Maksud saya Dari jam 12 siang Untuk hari biasa Dimulai dari Jam 12 siang juga Untuk hari libur Jadi setiap hari itu Shattlenya dimulai Dari jam 12 Sampai jam 9 malam Itu untuk dari Ice Base City Menuju ke Bintaro Jaya Exchange Mall Dan memang Keberangkatannya juga sama Dia setiap Satu jam Yang kelima adalah Ini kalau anda Menggunakan Transportasi umum Seperti naik Komuter lain Atau gak MRT Dia juga Ternyata Tersedia Shutter bus Juga free Ini kebetulan Dari stasiun Rawabuntu Jadi kalau anda Misalkan naik Komuter lain Entah dari Jakarta Atau dari mana Naik komuter lain Diberhenti di stasiun Rawabuntu Dia juga ternyata Tersedia Shutter bus Secara gratis Menuju Ice Base City Nah Untuk jadwal keberkatannya Dia tuh Dari jam 10 pagi Untuk hari biasa Hingga jam 7 malam Itu untuk hari biasa Tapi untuk hari libur Dia Sedikit lebih cepat Jam 10 Dimulainya Hingga jam 7 malam juga Dan shutter bus Ini Berangkatnya Setiap 30 menit Sekali Dan Jika anda Dari Ice Base City Akan kembali ke Jakarta Menggunakan Komuter lain Dia juga tersedia Shutter bus Yang Berangkatnya Dimulain dari jam 11 siang Hingga pukul 9 malam Itu yang dari Ice Base City Menuju ke Stasiun Rawabuntu Itu naik komuter lain Dan shutter lainnya Juga keberkatannya Itu 30 menit Satu kali Dan yang terakhir Adalah Ini Dari Carver Lebak Bulus MRT Ini adalah Shutter bus Yang paling baru Dan jaraknya Yang paling jauh Jadi Kalau anda Misalkan naik MRT Dari Bundarai Ke Lebak Bulus Anda juga Bisa Ke Ice Base City Langsung dari Lebak Bulus MRT Station Karena jarak Lebak Bulus MRT Station Menuju ke Careful Lebak Bulus Itu jaraknya Sangat dekat sekali Bahkan tidak Sampai 3 menit Anda jelaki Anda sudah tiba Di Careful Lebak Bulus Dan Dia juga menyediakan Shutter bus Dari jam 10.30 Untuk hari biasa Dan Jam 9.30 Itu untuk hari Libur Dan Tapi sayangnya Sayangnya adalah Dia itu Keberangkatannya adalah Satu jam sekali Sampai lebih baik Dia 30 menit Sekali itu Lebih oke Dan sebaliknya Jika anda dari Ice Base City Menuju ke Lebak Bulus MRT Station Seperti saya Oke Jadi sekian Videonya dari saya Bagaimana kita Menuju ke Gias Menggunakan Free Shuttle Bus Jangan lupa Klik like Komentar di bawah Dan share juga Video ini Kalau bermanfaat Dan Subscribe ke channel saya Bagi ada yang belum Dan terima kasih Telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye